Kita lanjutkan soal yang ke-9 Soal yang ke-9 ini jauh berbeda dengan beberapa soal sebelumnya Yang mana diberikan premis mayor, premis minor, dan kesimpulan Sekarang kita diberikan pernyataan Diminta untuk menganalisis pernyataan yang diberikan Jika pernyataan Tidak seorang pun siswa SMPN 2 Yogyakarta tidak mengikuti upacara bendera Maka ingkarannya adalah Jadi yang ditanya disini adalah ingkaran Jadi yang bukannya Maka kalau kita analisis pernyataan yang diberikan Tak seorang pun siswa SMPN 2 Yogyakarta tidak mengikuti upacara bendera Jadi tak seorang pun itu artinya berarti semua Jadi maksudnya semua siswa SMPN 2 Yogyakarta Jadi karena tidak dan tidak Jadi tidak seorang pun yang tidak Artinya semua siswa SMPN 2 Yogyakarta itu mengikuti upacara bendera Nah jadi karena tidak bertemu tidak Jadi ini kita bisa hilangkan saja Jadi kalau kita bahasakan dengan lebih simpelnya Berarti semua siswa SMPN 2 Yogyakarta itu mengikuti upacara bendera Jadi yang ditanya disini adalah ingkarannya atau yang bukannya Nah perlu kita ketahui beberapa hal Ingkaran atau negasi dari kata semua Jadi negasi dari kata semua Itu bisa kita buat sebagian atau beberapa Sebagian atau beberapa Nah jadi kalau negasi dari sebagian atau beberapa Ya semua Jadi berlaku kebalikannya Sehingga kalau kita cek di option Yang option yang A Semua siswa SMPN 2 Yogyakarta mengikuti upacara bendera Nah ini kita hanya mengulang Penyataan yang kita buat simple Yang B Beberapa Siswa SMPN 2 Yogyakarta mengikuti upacara Jadi karena disini Ingkarannya Ingkaran dari semua Memang benar itu beberapa Tetapi ingkaran yang mengikuti itu yang tidak mengikuti Jadi disini kesalahan option yang B itu Beberapa siswa SMP Yogyakarta harusnya tidak mengikuti Karena yang ditanya adalah ingkarannya Jadi untuk option yang B juga menilai salah Lalu kita cek option yang C Semua SMPN Semua siswa SMPN 2 Yogyakarta tidak mengikuti upacara bendera Jadi ingkaran dari semua itu haruslah beberapa Jadi langsung saja kita coret Karena disini Kata semua Ingkaran dari semua itu haruslah beberapa Lalu option yang D Beberapa siswa SMPN 2 Yogyakarta tidak mengikuti upacara Jadi kalau kita cek Ingkaran dari semua adalah beberapa Benar Lalu ingkaran dari mengikuti Ya berarti tidak mengikuti Juga bernilai benar Sehingga jawaban yang paling tepat untuk soal ini Ada di option yang D Lalu kalau kita cek option yang E Tidak ada kesimpulan yang benar Ada Yaitu di option yang D Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!